Polres Metro Jakarta Utara laksanakan press conference tentang pengungkapan kasus pemalsuan akta jual-beli sebanyak 22 buku oleh unit Harda Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara Pengungkapan pemalsuan akta jual-beli tersebut dijelaskan oleh Waka Polres Jakarta Utara AKBP Aris Andi yang didampingi oleh K Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Wirdanto Wihadi Caksono Waka Polres Jakarta Utara menjelaskan pengungkapan kasus akta jual-beli tanah sebanyak 22 buku yang dilakukan oleh perangkat Desa Lengkongkulon, Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Saya rekamkan selamat pagi Kami pagi ini akan menyampaikan lebih terbaik pengungkapan kasus penyikuan yang serah kaitannya dengan tindak-tindak maafiatara kita harus paham dan ngerti saat ini akan ada problem dari pemerintah salah satunya mungkin masalah pemerintah mana yang dilakukan serta nah ini di wilayah Tangerang terjadi pindah-pindah penipuan dengan cara menawarkan beberapa pindah-pindah tanah kepada salah seorang korban yang duduk di sini di wilayah Jakarta Utara tepatnya logisnya salah seorang perangkat pemerintah dalam hal ini berprofesi sebagai Kepala Desa saudara MP menambahkan beberapa bidang tanah kepada korban atas nama inisial DSA dengan nilai kurang lebih 5,5 M di waktu yang sama dalam pengungkapan ini tim Liputan Triberata TV mewawancarai Bambang Sute Johani selaku korban yang mengalami kerugian sebesar 5.690.000.000 rupiah di waktu itu kan ada beli lahan di situ kemudian bila kali makpadu dah dah setiap beli lahan dikasih surat dikasih surat, dah sakitah semua, semuanya palsu sampai waktu pun camat pun palsu dibuat sama dia waktu itu masih ya beda-beda lah, macam-macam lah awal curiganya gimana Pak? awal curiganya itu waktu mau minta pasang pagar taso-taso, udah-udah habis ini udah sampai oh taso-taso besok, udah ini udah lagi pasang, gue datang gak ada apa-apa atas perbuatannya tersangka diancam dengan hukuman kurungan penjara paling lama 6 tahun dari Jakarta, Yadi Supriyadi Triberata TV, Salam Triberata terima kasih